Intro Apakah Bapak Ibu Saudara semangat untuk belajar firman Tuhan? Hari ini saya sangat bersemangat karena dimanapun Bapak Ibu berada mengikuti kotbah ini secara online, Tuhan juga ada di sana dan Tuhan kita yang besar akan menjama semua yang sedang menyaksikan kotbah ini. Saya memberikan tema kotbah ini adalah dalam lindungan Allah. Kita hidup di hari-hari dimana kita mendengar banyak hal, melihat banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Tapi menurut saya takut adalah hal yang normal. Kalau saya boleh tanya siapa yang pernah merasakan takut? Atau siapa yang sedang takut saat ini? Oke, Yesus Tuhan yang pernah datang ke dunia ini menjadi manusia, dia pernah merasakan takut. Bagaimana dengan murid-muridnya? Sama, murid-muridnya juga pernah merasakan takut. Siapa lagi? Saya baca tokoh-tokoh di Alkitab yang mungkin sering kita baca di firman Tuhan, mereka juga pernah merasakan takut. Jadi hari ini ada penghiburan, kalau bapak ibu saudara sedang merasakan takut itu adalah hal yang normal. Takut itu adalah perasaan, manusia punya perasaan dan perasaan adalah inti dari kehidupan seseorang. Jadi jangan pernah kita melecehkan orang, ah gitu aja takut, maksud gitu aja takut. Jangan, itu adalah perasanya orang. Yang penting adalah, jangan sampai rasa takut itu menguasai hidup kita, sehingga kita lumpuh, kita gak bisa melakukan hal-hal yang besar lagi, dan kita lupa kita punya Tuhan yang besar yang ada di dalam setiap kita. Bicara tentang dalam lindungan Allah, jadi bagaimana respons kita? Apa yang harus kita lakukan saat kita takut? Saya akan membagikan tiga hal, apa yang harus kita lakukan saat kita takut. Yang pertama, kita belajar dari Tuhan kita, Tuhan Yesus, saat dia menjadi manusia ada di dunia ini. Di dalam Lukas 22 ayat yang keempat puluh empat. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan saat kita takut adalah bersungguh-sungguh berdoa. Coba kita lihat hidup kita, saat kita lihat berita, saat kita dengar kabar, apa yang kita lakukan? Ada yang lakukan seperti ini, mereka forward gambar-gambar, mereka forward berita-berita. Jadi sebetulnya kalau kita pikir-pikir kita takut, jangan takut sendirian, kita sebar ketakutan itu. Nah kenapa kita gak lakukan yang sebaliknya? Ada firman Tuhan yang mengalahkan ketakutan, kita sebar firman Tuhan itu. Jadi usul saya kalau kita dengar berita, kita lihat di depan mata kita, di TV, di medsos dan lain-lain. Yang perlu kita lakukan pertama adalah bersungguh-sungguh berdoa. Kita bilang sama Tuhan begini, Bapak, Engkau Bapak yang mengasihi aku. Aku dengar berita seperti ini. Aku lihat di medsos, di TV, rekaman-rekaman video seperti ini. Berikan petunjuk apa yang harus aku lakukan. Karena aku tahu Bapak mengetahui semuanya ini. Dan Bapak berkuasa melindungi kami, menjegai kami dan Engkau sangat mengasihi kami. Dan menurut saya kalau kita kepala keluarga, kita berdoa, otomatis istri kita akan melakukan hal yang sama. Anak-anak kita akan melakukan hal yang sama. Ajak istri kita berdoa, ajak anak-anak kita berdoa. Tapi Pak saya pemimpin perusahaan, mengapa tidak? Kita lakukan sebelum kita mulai usaha kita. Kita kumpul sama-sama dan kita bilang ini, ayo kita imannya mungkin berbeda-beda. Saya punya iman kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita berdoa bersama-sama? Karena lewat keadaan yang sangat berat ini, hanya Tuhan yang berkuasa menolong kita. Hal yang sama di gereja saya menyerukan, bagaimana kalau kita sama-sama berdoa. Justru semakin berat keadaannya, semakin mengerikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita harus semakin sungguh-sungguh berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Jadi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah berdoa sungguh-sungguh. Karena manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa terdiri dari pikiran, yang kedua adalah perasaan, dan jangan lupa yang ketiga, terdiri dari yang namanya kehendak. Rasa takut muncul dari mana? Dari tubuh kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ini pintu masuknya, kita lihat yang mengerikan, kita dengar kabar-kabar yang buat kita takut. Apa yang terjadi? Jadi, pikiran kita mulai terganggu. Aduh, mesti gimana ya? Perasaan kita mulai takut, lalu mulai kita melakukan keputusan-keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan firman. Keputusan-keputusan yang terlalu cepat. Dan yang terjadi, roh kita menjadi lemah. Sedangkan yang bisa menolong kita adalah roh Tuhan dalam keadaan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa sungguh-sungguh. Karena saat kita berdoa, kita sedang membangun manusia roh kita. Kalau manusia roh kita kuat, ya keadaan memang benar menakutkan. Tapi kalau manusia roh kita kuat, roh yang kuat akan menguasai jiwa kita. Akan menguasai pikiran kita. Menguasai perasaan kita. Menguasai kehendak kita. Sehingga walaupun yang kita lihat mengerikan, yang kita dengar menakutkan, tubuh ini bisa tenang. Karena kalau enggak kita bisa sakit, bisa stres. Langkah yang pertama adalah berdoa sungguh-sungguh. Apa langkah kedua yang harus kita lakukan? Memuji dan menyembah Tuhan. Satu saat seorang raja yang bernama Yosafat. Raja kan orang hebat ya. Tapi raja juga takut. Kenapa? Karena dia dengar kabar ada tiga serangan yang datang. Bani Amon, Bani Moab, orang-orang dari seberang lautan. Dari Edom pasukan yang besar datang. Dia dengar kabar itu dan dia menjadi takut. Tapi yang saya suka adalah begini. Mereka mencari keputusan. Mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu sebuah keputusan yang tepat. Kalau kita baca dalam kitab dua tawarih, Fatsal yang ke-20. Cukup panjang tapi saya ambil ayat 18 sampai 19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ada kata yang penting di sini adalah menyembah. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korab bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ada penyembahan, ada puji-pujian bagi Tuhan ala Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi saat mereka mencari Tuhan, mereka berdoa, mereka puasa, merendahkan diri mereka. Firman Tuhan datang sama mereka. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang hidup pasti berbicara. Memberikan langkah, memberikan strategi, memberikan jalan keluar apa yang harus kita lakukan. Dan luar biasa sekali sebuah teknik yang Tuhan berikan dalam menghadapi musuh saat mereka ketakutan. Tuhan bilang gini, hadapi yang model seperti ini yang kamu lakukan adalah puji-pujian, penyembahan. Aku yang akan berperang melawan mereka. Dan saudara apa yang terjadi saat mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kemenangan diperoleh oleh mereka dan musuh dikalahkan. Ada kuasa yang luar biasa di dalam pujian dan penyembahan. Saya tulis di sini ya, pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Apa sih pujian? Sederhana sekali. Kalau kita lihat sesuatu yang bagus, kita bilang wah bagus ya. Kalau kita lihat orang yang cantik, kamu cantik. Kita lihat gedung yang bagus, wah gedungnya bagus sekali. Arsiteknya hebat. Apakah Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hebat? Tuhan yang sanggup menjaga kita? Tuhan yang sanggup melindungi kita? Puji dia, Tuhan engkau sanggup menjaga aku. Engkau sanggup melindungi aku. Harusnya waktu kita memuji Tuhan, yang senang siapa? Yang dipuji kan? Tapi dampaknya luar biasa. Justru saat kita memuji Tuhan, kitanya ikut senang. Kitanya ikut bahagia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya kita lihat kalau orang-orang yang lagi stres di film-film itu, mereka pergi ke bar, mereka pergi ke karaoke, mereka nyanyi. Engkau nyanyinya ke siapa. Tapi kita jelas, kita memberikan pujian kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Penyembahan apa sih? Sebuah keintiman dengan Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini, jangan dekat kepada yang lain. Dekat kepada sebuah sumber yang sanggup menolong hidup kita. Bapak Ibu, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ada satu ayat dalam Masmur 22, ayat yang keempat dikatakan Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, Tuhan tinggal di dalam pujian umatnya. Jadi dalam keadaan seperti ini, melihat kabar yang ngeri, mendengar berita yang menakutkan, waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan itu ada bersama-sama kita, bukankah itu yang kita perlukan. Coba kita lihat sama-sama gambar ini, saya coba gambar ayat tadi. Ini kita ya, ini kita lagi memuji menyembah Tuhan, berarti tangannya diangkat ke atas. Ini tangannya lagi memuji menyembah Tuhan. Tuhan, saya coba lambangkan dengan salib ya, ini cuma ilustrasi aja. Ini Tuhan, ini kita. Jadi waktu kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, firman Tuhan yang bilang, dia hadir di atas pujian umatnya, di tengah pujian umatnya. He dwells. Berarti kalau Tuhan hadir, Tuhan itu roh ya, Tuhan itu mengelilingi hidup kita. Orang-orang yang suka memuji, menyembah Tuhan. Dia ada, tinggal di sini. Nah Tuhan itu siapa? Dia bukan hanya jurus selamat dan Tuhan, dia sumber sukacita. Dia sumber damai, dia sumber dari segala sumber. Bayangkan di tengah ketakutan yang ada, sumber itu mengelilingi kita. Jadi orang yang memuji menyembah Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan apa? Sukacita, damai sejahtera. Kalau kita khawatir, emang keadaan berubah. Kalau kita khawatir, emang virusnya pergi. Justru kan nasihat-nasihat dari dokter, daya tahan tubuh harus dijaga. Dengan kita memuji, menyembah Tuhan, stresnya hilang, bebannya terangkat, imunnya kuat. Begitu. Ya jadi Tuhan tinggal di tengah pujian umatnya. Banyak pengalaman dalam hidup kami, secara gereja kami pernah mengalami kesulitan dan tantangan. Saya enggak bisa cerita detail, ada ancaman-ancaman, ada serangan-serangan, ada saksi-saksinya. Karena pekerja gereja, tim pekerja sepenuh waktu yang ada di kantor kami. Saat itu kita enggak tahu harus buat apa-apa. Saya bilang ayo kita naik ke lantai atas, saat itu kantor kita ada beberapa lantai. Dan saya bilang kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai, kita menyembah Tuhan. Karena kita enggak bisa buat apa-apa lagi. Apa yang terjadi setelah kita selesai, apa yang kita takutkan kok enggak terjadi. Lalu kita dapat berita bahwa itu sudah hilang. Aneh ya? Satu cerita lagi. Saya pernah cerita ini waktu saya mengajar di seminar pernikahan. Ada saat-saatnya kita merasa takut. Suatu saat saya mengalami sakit yang lama, enggak sembuh-sembuh. Berulang kali terjadi, bahkan dalam satu tahun saya bisa tiga kali masuk ke rumah sakit. Yang anehnya dokter enggak bisa ketemu penyakitnya. Wah mulai was-was, mulai takut. Tiba-tiba saat saya mulai berdoa, istri saya kasih satu masukan. Kenapa kamu enggak melakukan cek ini? Jadi saya pergi ke dokter dan saya bilang dok tolong di cek hal ini. Begitu hasil tesnya keluar dan dokter menjelaskan wah lemes. Jadi dokter bilang ini kalau enggak segera diobati bisa bahaya, akibatnya begini, begini, begini. Kamu sekarang enggak boleh begini, begini, begini. Wah kalau udah dengar dokter yang menguasai penyakit mengatakan hal itu ya lemes juga, takut juga. Tiap apa yang saya buat, saya belajar mencari Tuhan. Saya belajar memuji dan menyembah Tuhan karena dokter terbatas, tapi aku punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Dia katakan oleh bilur-bilurnya, aku sudah disembuhkan. Saya mulai nyanyi, saya mulai memuji, saya mulai menyembah Tuhan. Di meja makan sebelum makanan datang, di mobil, lagi di kamar, lagi mandi, lagi di shower, lagi di toilet. Sampai anak saya bingung kenapa daddy nyanyi terus. Saya nyanyi gini, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus tertolong. Saya nyanyi terus, saya memuji Tuhan karena aku tahu kepada siapa aku percaya, kepada siapa aku berharap, kepada Yesus yang adalah penyembuhku. Saya sembah dia. Engkau Tuhan penyembuhku, engkau Tuhan penyembuh, kau berfirman dan sembuhkanku, engkau Tuhan penyembuh. Terus saya puji dia, terus saya sembah dia. Satu saat, entah kenapa pulang dari tempat fitness ke rumah yang biasanya hanya ditempu dalam waktu 10-15 menit. Ini satu setengah jam, macet total. Tiba-tiba saya tergerak, pencet sesuatu, pilih lagu, keluar lagu ini. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Bayangin, satu setengah jam saya ulang-ulang lagu itu, saya mulai lihat hasil dokter berubah. Yang sakit, jadi sembuh. Yang bermasalah, jadi pulih terus saya nyanyi. Air mata saya mengalir, lalu beban itu terangkat. Sukacita mulai keluar, dan ada sebuah iman yang bangkit yang mengatakan aku sudah sembuh. Mulai saat itu, apa yang terjadi? Diare-diarenya mulai berhenti. Dulu sering, mulai jarang, mulai jarang. Dan hari ini saat saya berdiri, saya mau saksikan, saya sembuh total. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini, jangan takut saat ketakutan itu muncul, puji dia, sembah dia. Yang ketiga, apa sih yang harus kita lakukan saat menghadapi ketakutan? Dengar firman Tuhan dan percaya. Dengar firman Tuhan dan percaya. Satu saat, ada seorang yang bernama Yairus, dia kepala rumah ibadat. Anaknya cuma satu wanita, umur 12 tahun, sakit dan hampir mati. Datang sama Yesus, Yesus tolong dong anak saya begini, begini, begini. Yesus mau tolong, Yairus. Tapi di tengah perjalanan mau tolong anaknya, dihalangi oleh perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Jadi perjalanan tersendat. Seringkali saat kita dengar berita yang terus menerus tiap hari menakutkan kita. Mana Tuhan Yesus ya, kok kelihatannya lama. Jangan takut, kelihatannya lama tapi tidak pernah terlambat. Yesus selalu ada bagi kita. Dan waktu dia sedang dalam perjalanan, orang-orang bilang gini, gak usah datang, anakku udah mati. Tapi Yesus bilang gini, gak mati, cuma tidur. Ada satu ayat yang saya mau bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lukas 8 ayat 50. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus. Tetapi Yesus berkata kepada setiap kita yang sedang mendengarkan kotbah ini secara online. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saya ulangi sekali lagi. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Keluarga kita akan selamat. Bisnis kita akan selamat. Kota kita Jakarta, Indonesia akan selamat. Haleluya. Waktu dengar firman, yang timbul apa? Percaya atau iman. Waktu kita dengar berita yang menakutkan, yang timbul apa? Ketakutan. Ayo pilih mana? Kalau dengar berita terus, TV on terus 24 jam. Yes, tiba-tiba nanti kalau ada berita yang penting gimana? Itu tangan sama handphone kayak dijahit. Terus liatin berita. Klik-klik, klik-klik, klik-klik. Makanya takut terus. Coba deh, dengerin firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Yang muncul apa? Iman. Kemarin malam, setelah kami mesbah keluarga, istri saya bilang sama anak saya, Carisah, kita gak boleh takut. Kamu baca Masmur 91, Mami juga baca Masmur 91. Istri saya buka Alkitab, dia bacakan. Supaya anak saya mendengar Masmur 91. Nanti kita mau baca sama-sama di akhir khotbah ini. Tapi kembali kepada dengar firman Tuhan dan percaya. Saya coba tulis di sini ya. Hal yang ketiga adalah dengar firman dan percaya. Jangan lupa nih percayanya. Banyak orang dengar firman tapi gak percaya. Percaya itu apa sih? Iman. Ibrani 11 ayat 1 mengajarkan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa sih dasar percaya kita kepada Tuhan? Orang kader lagi ngeri banget nih Pak. Ada dasarnya. Ada dua dasarnya. Yang pertama adalah kasih Allah. Kita punya Allah. Kita punya Bapak yang sayang banget sama kita. Dia gak ingin kita binasa. Apalagi karena virus. Makanya dia utus anaknya Yesus mati di kayu salib. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam keselamatan itu ada yang namanya kesembuhan. Perlindungan. Penjagaan dari Tuhan. Yang kedua adalah kuasa Allah. Jadi bukan hanya Allah sayang banget sama kita. Tapi dia berkuasa untuk menolong hidup kita. Ya iyalah dia yang ciptakan langit bumi beserta segala isinya. Virus-virus gitu mah kecil bagi Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Kenapa, apa alasan kita, kita masih bisa percaya beriman sama Tuhan di tengah ketakutan ini. Karena ada dasar bahwa Allah sayang banget sama kita. Dan dia berkuasa menolong hidup kita. Buktinya apa Pak? Bukti manusia itu pengen bukti dulu. Baru aku percaya. Ya adalah buktinya. Ini yang kita namakan firman Tuhan. Makanya kenapa kita mesti dengar firman. Kok lu tenang-tenang aja sih? Karena Tuhan berfirman. Jangan takut. Uh itu bukti yang kuat banget. Nanti sebentar saya akan bacakan. Dimanapun Bapak Ibu sedang online nonton kotba ini. Kalau firman itu buat kita katakan amin. Aduh Pak lagi di pasar. Enggak apa-apa katakan amin. Lagi di mobil katakan amin. Ada yang lagi nonton di kamar tidur katakan amin. Enggak apa-apa. Karena kita percaya ini adalah bukti yang membuat aku masih bisa beriman kepada Tuhan di tengah ketakutan. Apakah kita siap mendengar janji Tuhan? Saya ambil dari Masmur 91 ayat 1 sampai 16. Sebelum saya bacakan ini untuk menutup kotbah pada hari ini. Saya simpulkan. Takut itu normal. Tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Ada tiga langkah bagaimana kita menang menghadapi ketakutan. Bagaimana kita meresponi dengan benar. Yang pertama makin bersungguh-sungguh berdoa. Kita belajar itu dari Tuhan Yesus. Lalu kita harus banyak memuji menyembah Tuhan. Kan katanya diusulkan kalau enggak penting jangan pergi kemana-mana di rumah. Mumpung lagi di rumah ajak istri, ajak anak memuji menyembah Tuhan. Tanpa batas. Yang ketiga adalah dengar firman dan percaya. Bacanya dengan suara supaya telinganya dengar. Imannya bangkit. Aduh Pak udah baca lama doer juga mulutnya. Klik Youtube. Banyak sekali hamba-mba Tuhan sekarang kita bisa dengar firmanya. Firman yang membangkitkan iman. Nah nanti Bapak Ibu Saudara setelah baca Masmur 91 diulang-ulang terus. Karena dalam Masmur 91 ada beberapa janji Tuhan. Ada enam janji Tuhan yang pertama adalah kehadiran Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan ada di sana. Yang kedua ada perlindungan Tuhan. Dia kirim malaikat untuk menjagai kita. Yang ketiga ada damai Tuhan. Ya kalau keadaan semua baik-baik damai ya itu biasa lah. Tapi dalam keadaan yang seperti ini masih bisa damai. Itu berkat Tuhan. Yang keempat adalah cara melihat Tuhan. Kalau kita melihat seperti cara orang lain melihat yang gak punya Tuhan. Ya pusinglah kita. Lihat bagaimana cara Tuhan melihat. Yang kelima janji Tuhan ada penyediaan Tuhan. Dan yang keenam ada kuasa Tuhan. Yang luar biasa dalam hidup kita. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Saat engkau setuju engkau bisa katakan amin. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bahasa Inggris saya bilang orang yang tinggal dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kudus. Akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku. Dan kubu pertahananku. Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap, perhatikan ini. Terhadap penyakit menulari yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu. Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Semakin kita klik website internet dan lihat korban-korban yang meninggal. Semakin takut. Walau seribu orang rebah di sisimu. Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Perhatikan ayat sembilan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat sepuluh. Malah petaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang lagi takut. Coba dengar ini ayat 16 yang terakhir. Dengan panjang umur. Coba bilang di hati masing-masing. Umur panjang. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya. Keselamatan daripadaku. Jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang besar. Yang menyertai kita. Amen. Tuhan memberkati. Mari kita datang sama Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah dia. Dimanapun kau berada. Sembah dia. Sebab engkau bersertaku. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ku tidak bingung. Sebab engkau. Sebab engkau. menegukanku. Bahkan menolongku. Kau batukanku. Kau batukanku. Kau batukanku. Kau batukanku. Siapa namanya. Yesus Tuhan. Dari awal. Sekali lagi kita nyanyi. Ku tidak takut. Ku tidak takut. sebab engkau. Sebab engkau bersertaku. Kau batukanku. Ku tidak bingung. Sebab engkau bersertaku. Sebab engkau bersertaku. Kau batukanku. Kau batukanku. Kau batukanku. Siapa namanya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ayo sama-sama. Katakan pada Tuhan. Yesus memegangku. Tengah tanganku. Tengah tanganku. Tengah tanganku. Tengah tanganku. Yesus memberiku. Kemenangan. Kemenangan. Katakan Yesus. Yesus memegangku. Tengah tanganku. Tengah tanganku. Tengah tanganku. Katakan. Yesus memberiku. Kemenangan. Kemenangan. Katakan. Yesus memegangku. Tengah tanganku. Tengah tanganku. Dengan tangan kandangu ya Tuhan Yesus memberiku Katakan kemenangan Katakan El Siadai Dia lebih besar dari setiap virus, sakit, penyakit apapun Dia lebih besar dari krisis apapun El Siadai, El Siadai, El Siadai Alamah, Alamah, Alamah Berkatnya melipah, El Siadai Katakan berkatnya melipah Berkatnya melipah, El Siadai El Siadai, El Siadai Sekali lagi sama-sama katakan El Siadai El Siadai Kami sembang kau Tuhan Kami muliakan engkau Kami tinggikan engkau Engkau pertolongan kami Engkau perlindungan kami Engkau tempat kami berharap Mata kami tertuju kepadamu Engkau pegang kendali Untuk semua yang sedang terjadi Karena engkau mengasihi semua manusia Engkau gak ingin mereka binasa Tapi diselamatkan Jurakan kuasa Tuhan Memulihkan dunia ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin 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 Pemulihan-Mu ya Bapak Begitu banyak yang menderita Tapi biar lewat ini Banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan Pulihkan Tuhan Negara-negara, bangsa, kota Yang terkena virus ini Engkau pegang kendali Untuk semuanya ini Aku lepaskan Damai sejahtera alam mengalir Saat ini menguasai hati dan pikiran kami Dimanapun mereka sedang menonton Kebaktian Mengikuti kebaktian ini secara online Damai sejahtera Tuhan Dilimpahkan Sukacita Tuhan mengalir Terima ini dan semua yang percaya Sama-sama katakan Amin Terima kasih